Intro Lapor, Batra Televisi Uda Dewan, siap dimulai Begin Dalam intasi militer, tentara nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki ciri khas tersendiri Sebab setiap perjurit TNI yang akan pindah satuan maupun saat masuk di tempat tugas yang baru akan dilakukan pacara tradisi satuan Hal itu senada digelar satuan Korem 011 Lilawangsa, Lausmame Aceh saat menerima warga baru Kolonel Infantri Bayu Permana sebagai pejabat Komandan Korem 011 Lilawangsa yang baru Intro Saat memasuki satuan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana beserta istri Disambut oleh seluruh prajurit TNI dan PNS beserta keluarga besar Korem 011 Lilawangsa pada Kamis 25 November 2021 di Los Mawe Aceh Sebelumnya juga dilakukan upacara penerimaan sekaligus penyerahan jabatan dan rem 011 Lilawangsa yang dipimpin oleh Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Ahmad Marjuki di Gedung Mahalah Hayati Makodam Iskandar Muda, Bandar Aceh Rabu 24 November 2021 Menggantikan Kolonel Infantri Sumirating Baskoro, Kolonel Infantri Bayu Permana dipercaya TNI Angkatan Daran menerima amanah menjabat dan rem untuk memimpin para prajurit TNI di Satuan Korem 011 Lilawangsa dan jajarannya Intro Sementara itu, tradisi pindah satuan juga digelar Korem 011 Lilawangsa pada acara pelepasan pejabatan rem lama Kolonel Infantri Sumirating Baskoro yang akan menempuh pendidikan Lemhanas di Australia Acara pengantar tugas diwarnai suasana haru Saat pelepasan Kolonel Infantri Sumirating Baskoro oleh keluarga besar Korem 011 Lilawangsa berlangsung di Gedung KNPI Korem 011 Lilawangsa Saya akan dikali kesan-kali yang berhubungan Kobatkan semangat juangmu Jangan menjiwa 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 Sejak hari ini, lampu pimpinan Satuan Korem 011 Lilawangsa dijabat oleh Kolonel Infantri Bayu Permana Begitupun dalam organisasi kepengurusan presid dijabat oleh Ketua Presid Kartika Jandra Kirana Koorcap Rem 011 Nyonya Susi Sugandi Bayu Permana A今日は Jangan menjiwa Acara Tradisi Satuan Penerimaan Warga Baru dikelar agar memiliki rasa kebanggaan sebagai seorang prajurit sejati Hal ini sangat penting mengingat jiwa kesatria yang selalu melekat bagi setiap seorang projurit TNI, khususnya projurit Sanggamara. KOREM 011 Lilawangsa dengan ini menyatakan secara resmi menerima Polonel Infantri Bayu Permana beserta keluarga sebagai warga KOREM 011 Lilawangsa dengan mengucapkan selamat datang dan jadilah projurit Lilawangsa sejati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!